Musik Adanya kampung Talas yang ada di kota Tangerang, Pasar Baru bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas Sangat luar biasa dan mengapresiasi yang sangat tinggi kepada RW04 ya, kampung Talas ini Senin 25 Juli 2023, Tim Verifikasi Korlantas Polri kunjungi kampung Talas atau kampung tertib lalu lintas RW04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dalam rangka asistensi kampung tertib lalu lintas yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Bahtiar Kasih Dikpen Subdit Dikmas Bitkamsel Korlantas Polri dan didampingi Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Polisi Joko Sembodoh Dari informasi yang dihimpun kampung Talas terbentuk sejak tahun 2019 dengan seiring berjalannya waktu kampung yang sudah beberapa kali meraih prestasi Dari tingkat kota, provinsi hingga nasional tersebut terus berinovasi bersama warga menciptakan terobosan-terobosan baru diantaranya menciptakan kampung yang indah, aman dan nyaman pemasangan rambu, marka jalan, CCTV, lumbung pangan, tempat pengelolaan UMKM perpustakaan, lapangan tembak, KWT Srikandi, taman bermain untuk anak-anak dan inovasi berbasis digital Ketua Tim Asisten Korlantas Polri AKBP Arief Bahtiar menuturkan sangat mengapresiasi kampung Talas, di mana dari hasil kunjungan Menurut dirinya, kampung yang memiliki banyak prestasi tersebut harus disempurnakan untuk menjadikan kampung wisata tertib lalu lintas Untuk parameternya, tadi sudah kami cek semua Ya Alhamdulillah bahwa hampir lengkap semuanya Boleh dikatakan lengkap Mulai dari rambunya, markanya, penerangan jalan, tempat bermain anak, perpustakaan Itu sudah dilengkapi, tapi tetap harus ada penyempurnaan lagi Mengenai kita memberikan edukasi Tadi sudah saya sampaikan Ini Zebra Corosio sudah benar, ada temputik Tapi di sana ada yang murugin Itu yang harus diperbaiki Itu parameter ukuran kita Untuk mengatakan bahwa kampung Talas ini Memang bisa dijadikan menjadi kampung tertib lalu lintas Dan menjadi kampung wisata Yang orang nanti mau melihat apa sih kampung tertib lalu lintas Seperti apa bisa datang ke sini Ajun Komisaris Polisi Subari Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota Dan juga sebagai Ketua RW 04 Kampung Talas berharap Dengan adanya kampung Talas dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas Hal tersebut sesuai atensi Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho Melalui Kasat Lantas Komisaris Polisi Joko Sembodo Atensi Bapak Kasat Lantas, Bapak Kapolres Benai Kampung Talas Rapikan yang tidak rapi Dan tanamkan yang notabene kurang rapi dari masyarakat Kita tertibkan Di antaranya adalah tentang pembenahan traffic light lampu merah Yang kedua tentang pemasangan penambahan rambu-rambu Yang notabene kemarin tematik masih ada kekurangan Kita tambah, terus kita tambah lagi dengan program UKM-KM yang baru Yang notabene adalah untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan Kampung Talas Selanjutnya yaitu tentang inovasi-inovasi yang lain Semuanya adalah untuk keselamatan lalu lintas di jalan raya Target kita adalah bisa menciptakan minimal Adanya Kampung Talas yang ada di Kota Tangerang Pasar Baru Bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas Dan bisa menambah wawasan bagi masyarakat pengguna maupun yang lewat Yang ketiganya adalah pembelajaran mental moral Masyarakat kita sendiri Kampung Talas Yang mudah-mudahan dengan adanya himbauan, slogan, sepanduk, rambu-rambu, traffic light Minimal masyarakat Tangerang dan khususnya Pasar Baru Kampung Talas Bisa sedikit terimajinasi Mudah-mudahan keselamatan adalah segala-galanya AKBP Arief Bahtiang sangat mengapresiasi Kampung Talas Dan dalam kesempatan tersebut dirinya menyematkan PIN Kepada warga yang berpartisipasi dalam mewujudkan Kampung Talas Dan dirinya juga berpesan kepada warga ataupun masyarakat yang melintas Harus tertib terhadap peraturan lalu lintas Tangan jawaban saya, wow, luar biasa Karena prestasinya sangat banyak sekali Tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Ketua RW Disingkat-singkat Jadi yang terpenting adalah kita mempertahankan Karena pada saat sudah mendapatkan prestasi yang banyak Mempertahankan satu-satu itu sangat sulit Kalau tidak ada tadi komitmen warga kebersamaan kita untuk mempertahankan itu Apalagi sudah ada punya pemikiran Mau ada inovasi-inovasi yang lain Nah ini paling tidak harus dijaga Sehingga saya tadi menyampaikan sangat luar biasa Dan mengapresiasi yang sangat tinggi kepada RW 04 ya Kampung Talas ini Saya hanya ingin berpesan Dengan sudah dicanangkan di sini sebagai kampung tertib terhadap lalu lintas Tadi sudah saya sampaikan Baik itu warganya maupun ada masyarakat yang masuk ke dalam lingkungan ini harus tertib berlalu lintas Dan saya sudah menyematkan PIN kepada warga masyarakat yang ikut berpartisipasi Mewujudkan kampung tertib berlalu lintas ini Mewujudkan kampung tertib terlantas Sehingga jangan berhenti memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas Karena keselamatan itu yang paling utama Keselamatan itu kita butuhkan setiap hari Tidak bisa kita seperti sekarang ini Beraktif ya Punya kreativitas Punya inovatif Tetapi kita terjadi kecelakaan Sehingga harus benar-benar kita bersama-sama Untuk mewujudkan Kamseltip Jarlanta Ada pun yang menjadi ciri khas kampung Talas Dengan kampung-kampung lainnya di antaranya Adanya rambu-rambu lalu lintas Marka jalan dan terdapat lampu merah Hal tersebut diutarakan penggagas kampung Talas AKP Subari Yang menjadi ciri khas adalah kita itu kampung Yang notabene kampung Tidak ada jalan raya utama Namun kita ada namanya lampu merah Ya traffic light Ya karena apa kita harus berbangga Notabene gang kecil Namun kita bisa mengupayakan adanya traffic light Yang kedua adalah tentang Marga dan rambu-rambu Juga ada namanya perpustakaan Yang notabene adalah minggu kemarin Alhamdulillah Berkat penggiat semuanya Warga Tokoh agama Tokoh masyarakat Guyuk Rukun bersama Bisa memenangkan lomba Yang notabene adalah perpustakaan Menang di kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Bahtiar berharap Dengan adanya kampung Talas menjadi inspirasi kampung-kampung lainnya Untuk menjadi kampung tertib lalu lintas Dimana kesadaran berlalu lintas berawal dari lingkungan keluarga Kami berharap dengan adanya kampung tertib lalu lintas di RW 04 di kampung Talas ini Menjadikan inspirasi kepada kampung-kampung yang lain untuk bisa mewujudkan juga Kampung tertib lalu lintas Sehingga edukasi yang kita berikan kepada masyarakat Tidak hanya di lingkungan masyarakat umum Seperti di sekolah ataupun kita datang ke komunitas Tetapi kesadaran berlalu lintas itu dimulai dari lingkungan keluarga Dan di lingkungan sekitarnya Untuk kita bersama-sama menjaga dan mewujudkan kampung tertib lalu lintas Kemudian juga kita ingin memotivasi Karena ini adalah inisiatif dari warga Dari tokoh agama, tokoh masyarakat Kemudian dari ketua RW Untuk menjadi komitmen ini menjadi kampung tertib lalu lintas Bukan dari polisinya Tetapi dari warga yang memang mempunyai komitmen ini menjadi kampung tertib lalu lintas Sehingga baik itu masyarakat di kampung tertib lalu lintas Maupun warga yang masuk itu harus tertib berlalu lintas Dan bisa mengedukasi kepada anak-anak usia dini Terima kasih sudah menonton tayangan kami Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like Untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel Jangan lupa like, lonceng, dan like